Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pun suka bercanda Sampai-sampai salah satu sahabat Abu Hurairah RA berkata Ya Rasulullah, innaka tudai ibuna Wahai Rasulullah, engkau sering mencandai kami Engkau sering bercanda dengan kami Ternyata Nabi Muhammad SAW sering mewarnai komunikasinya dengan para sahabat Dengan canda-canda ringan, dengan tawa Sehingga kalau ibarat sayur ini jadi enak kalau ada bumbunya Kalau sayur cuma isinya air, enggak ada bumbunya, enggak enak Tapi kalau ada garamnya, ada rempah-rempahnya tentu jadi nikmat Subhanallah Dulu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat Biasanya Nabi Muhammad suka kumpul di depannya ada hidangan, ada kurma Lalu setiap mereka makan, sampahnya, biji kurmanya ditaruh di depannya Di hadapannya Jadi itu kelakuan orang dulu Tapi kayaknya orang sekarang juga ya Jadi abis makan ada ditaruh di depan tuh bijinya Satu ketika Sayyidina Ali yang ada di sampingnya Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib ini juga ikut makan Tapi rupanya saking asyik makan itu bijinya banyak Sampahnya banyak Akhirnya diam-diam dia bercanda maksudnya Dia pindahin itu sampahnya ke tempat sampahnya Nabi Muhammad SAW Jadi seolah-olah bijinya Nabi Muhammad, biji kurmanya yang paling banyak Lalu Sayyidina Ali menggoda Menggoda Nabi Muhammad Wahai Rasulullah SAW kayaknya engkau yang paling lapar nih Engkau makan kurmanya banyak banget itu bijinya terbanyak diantara kita semua Tapi Nabi Muhammad SAW membalas candaan Sayyidina Ali dengan candaan pula Dia bilang Wahai Ali sungguhnya engkau yang lagi lapar Kenapa engkau makan sama biji-bijinya Karena gak ada biji lagi di depan Sayyidina Ali Masya Allah itu candaan Nabi Muhammad SAW Ada lagi bahkan ketika Nabi Muhammad sedang sakit parah Sakit keras Bahkan di dalam riwayat ini adalah sakit menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW Nabi begitu demam tubuhnya, panas suhunya Dia datang kepada istrinya Siti Aisyah Dia sandarkan kepalanya ke bahu Siti Aisyah Lalu Siti Aisyah merasakan betapa panasnya tubuh Nabi Muhammad SAW Sampai-sampai sebagai istri Dia mengeluh Aduh panas banget ini Nabi Panas banget wahai Rasulullah Lalu Rasulullah SAW malah bercanda Wahai Aisyah Sesungguhnya mungkin engkau yang akan terlebih dahulu meninggal dunia Kenapa ya Rasul? Karena saya yang sakit tapi engkau yang aduh-aduhan Jadi ini candanya Nabi Muhammad SAW Nah ternyata candaan ini memang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari Kenapa? Kalau kita bikin orang senang Maka Allah akan menjadikan kesenangan tadi malaikat Allah menjadikan dari kesenangan yang Allah berikan kepada orang lain Menjadi sebuah malaikat Nanti ini malaikat akan menemani setiap orang di dalam kuburnya Sampai-sampai dia bangunin itu jenazah Hei fulan Ata'arifuni Hei wahai fulan Apakah engkau tidak mengenalku? Aku tidak mengenalmu Aku adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT Dari tawa-tawa orang Dari senyum-senyum orang Yang kau berikan lantaran candaanmu kepadanya Masya Allah Dan malaikat ini tugasnya yang menjawab setiap pertanyaan malaikat munkar dan nakir Oleh karenanya Jangan kaku-kaku Jangan konservatif Riang gembiralah di dalam hidup ini Tawa dan senyum dan canda Menjadi sebuah bumbu yang begitu indah di dalam kehidupan kita Teladan yang paling indah teladan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan kisah hikmah ini Betapa Rasulullah SAW begitu humoris dan begitu periang di dalam hidupnya Sehingga hidup kita menjadi lebih bahagia Dan kita juga bisa membahagiakan orang lain Mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat Demikian sahabat saliha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyaksikan saliha hari ini Jangan lupa untuk nonton episode saliha minggu depan ya sahabat saliha Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton